Ini Avometer Digital Brand Zotek Untuk kutub Pemasangan Kabelnya Kabel colokan Untuk ini Colokan ini Yang negatif Ada di kom Kom ini Warna hitam Seperti ini Terus Disini juga tertera Pake ini ya Volt Ohm Hes Kapasitor Jadi Beberapa macam Atau banyak macam itu Ada di kutub Positif ini Nah Kutub positif Kalau mau ngukur ampere Mau ngukur ampere Seperti ini Dipindah ke Gini Kutub yang Tulisan 10A ini Nah Untuk menyalakan Kita Mengukur Yang putih-putih ya Yang putih-putih dulu Kita bahas ya Yang putih-putih Volt Kita mengukur voltase Ada disini Untuk pemilihan Pemilihannya Ini Tegangan Voltase tegangan ya Tegangan AC atau DC Ini bisa kita lihat ya Sebentar Nah Untuk pemilihannya Disini Tertera DC Alias Arus searah Kita Tekan Gini Ini AC Sekarang ya AC Tekan lagi Hes Atau frekuensi Ini kalau kita Ngukur frekuensi Jadi kita harus Tahu dulu Tegangan yang kita ukur Ini Persen Kita ukur itu Tegangan AC Atau DC Jadi Kalau baru nyalakan ini Dia akan Ke menu DC dulu DC Bila kita ingin mengukur Tegangan listrik Atau tegangan PLN Di rumah Kita tekan Sekali lagi Di Kutub AC Ini Sudah auto ya Multitester ini Auto Jadi Kita Langsung colok aja Dia sudah bisa menyesuaikan Voltasenya berapa Kecuali kalau yang masih Yang lama itu Kita harus Tahu Jadi ini Bisa dikatakan Dipermudah lah Terus kita Nextnya ini lagi Ke Millivolt Millivolt Artinya 1V 1000 Millivolt Jadi pengukuran Di bawah 1V Kita menggunakan Ini Selektor yang ini Selektor yang ini Juga sama Terdapat DC Tekan lagi AC Nah cuman pilihannya AC dan DC ya Kalau untuk millivolt Ini Untuk mengukur Resistansi Atau Tahanan Disini Tertera Mega ohm Atau Sejuta ohm Ini ohm Berapa ohm Jadi kalau Kita mau mengukur Di atas Satu juta ohm Satu juta ohm Kita Tekan yang M ohm lagi tadi ya Mega ohm Terus habis itu ohm Dia itu Udah auto sendiri nanti Ini untuk mengukur Diode Nano Farad ini Kapasitor ya Ini kilo ohm Ada kilo ohm ya Oh Jadi kilo ohm dan Mega ohm Bisa Ada di Selektor pertama ya Ada di menu pertama Langsung ada kilo ohm Dan mega ohm Dia udah auto Kalau ini untuk mengukur Frekuensi Hes Ini ampere Kalau ampere Kutubnya kita pindah Kesini dulu Jadi nanti Kita potong Salah satu Kutub Plusnya Yang kita ukur Kita potong Dan kita sambungkan Ke Colokan ini Merah dan hitam ini Jadi Ampernya baru keluar Untuk yang DC DC dan AC Terus yang ini Milih ampere Kita ingin mengetahui Ampernya berapa Ada di Kutub ini Ini Baru tahu ini ada menu Celsius dan van der Heid Ternyata ada suhunya juga Ini disini Wah suhu saat ini Tiga tiga Wah baru tahu Malah baru tahu saat ini Selama Lima belas tahun ini Baru tahu ada Multitester Ada suhunya Untuk mematikan Seperti ini Kita arahkan ke Off Ini juga auto Off sendiri kok Kita tinggal nanti Dia off sendiri Nah ini pengukuran Untuk PLN Disini tertera 225V AC Tegangan AC Ini ya Ini AC Masih Masuk lah Masih dekat ini Ini Zotek Seri ZT ZT 102 Oke pelajari Yang itu dulu ya Teman-teman Adik-adik Mas-mas Pas kok Pas Terima kasih Terima kasih